Harta Tidak Memiliki Pemilik Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergilah. Kalau tidak, kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ouyang Feng mendengus dengan tatapan mematikan di matanya. Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Sikap Ouyang Feng membuatnya kesal, jadi dia tidak menjawabnya. Dia mengangkat tinjunya dan meninju ke arah Ouyang Feng. Kamu mendekati kematian. Ouyang Feng sangat marah. Ouyang Feng berani menyerangnya. Dia mendekati kematian. Sesaat kemudian, dia juga meninju ke arah Ouyang Feng. Di saat yang sama, Aura mengerikan melonjak dari tubuhnya dan langsung memenuhi seluruh ruangan. Ledakan. Ledakan. Saat berikutnya, segala sesuatu di sekitarnya hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa menahan auranya sama sekali. Hutan di sekitarnya langsung hancur menjadi bubuk. Puncak gunung di kejauhan juga meledak. Itu berubah menjadi batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dan berguling ke tanah. Aura menakutkan membuat kulit kepala terasa kesemutan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Semuanya hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa menahan auranya sama sekali. Bang! Tinju yang menakutkan menembus udara. Itu membawa energi tak berujung dan kekuatan binatang buas saat meledak menuju Lin Suan. Sesaat kemudian, bayangan Tinju yang menakutkan bertabrakan di udara dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Badai yang mengerikan merobek kehampaan. Membunuh. Lin Suan berteriak dengan dingin. Pedangki melonjak dari tubuhnya dan sinar pedang besar melesat ke langit. Apa? Dia seorang pendekar pedang. Para prajurit di sekitarnya berseru. Ouyang Feng juga terkejut. Dia tidak berharap Lin Suan mampu memblokir pukulannya. Itu terlalu mengejutkan. Ada juga prajurit yang menyaksikan pertempuran itu. Ketika mereka melihat Lin Suan memblokir pukulan Ouyang Feng, mereka tersentak. Mereka tahu betapa kuatnya Ouyang Feng. Di hutan, dia telah membunuh banyak ahli dengan satu pukulan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah Raja Iblis yang sangat menakutkan. Namun kini, sebenarnya ada seseorang yang bisa memblokir serangannya. Itu terlalu mengejutkan. Pedangki yang mempesona menyapu ke segala arah. Pada saat ini, seluruh ruangan dipenuhi dengan pedangki yang ganas, dengan cepat menyelimuti Ouyang Feng. Huff. Tidak ada gunanya. Ouyang Feng mencibir, bertengkar denganku adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Dia meraung dan melontarkan pukulan. Tinju mengerikan itu bertabrakan dengan pedangki yang memenuhi langit, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Dentang. Dentang. Kekosongan bergetar dan bumi retak. Namun, yang mengejutkan Ouyang Feng, pedangki yang memenuhi langit tidak retak. Ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkannya. Kita harus tahu bahwa tinjunya sangat kuat, dan bahkan bisa meledakkan tubuh Raja Bintang 6. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak mampu menembus pedangki lawannya. Harus dikatakan bahwa itu terlalu mengejutkan. Bahkan Sun Yang, yang menonton dari samping, mengerutkan kening. Sejujurnya, dia sama sekali tidak peduli dengan Lin Suan sebelumnya, tapi dia tidak menyangka kekuatan pihak lain akan melebihi ekspektasi mereka. Sangat kuat. Empat simbol tempat suci. Kamu biasa saja. Apakah ini yang memberimu hak untuk menjadi sombong? Lelucon yang luar biasa. Lin Suan memegang pedang iblis 9 kegelapan di tangannya dan berjalan maju selangkah demi selangkah seperti dewa kematian. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura di tubuhnya menjadi lebih tirani. Pada akhirnya, pedangki menembus langit dan bumi. Pedang itu sangat tajam, seolah-olah itu adalah pedang surgawi. Itu sangat menakutkan. Kamu mendekati kematian. Nak, aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya hari ini. Di sisi lain, Ouyang Feng sangat marah. Sebagai seorang jenius, dia tidak pernah dipandang rendah seperti ini. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia meraung dengan marah, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia mengayunkan tinjunya, dan cahaya bersinar. Seekor mamot kuno muncul, mengeluarkan suara gemuruh yang tumpul. Adegan itu terlalu menakutkan. Mamot yang dahulu kala itu seperti gunung iblis. Itu sangat berat, dan aumannya yang menakutkan menyebabkan seluruh hutan bergetar. Kemudian, mamot kuno itu bergegas menuju linsuan dengan tinjunya. Bang, bang. Kekosongan tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali dan langsung retak. Ekspresi linsuan sangat serius. Dia harus mengakui bahwa kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Namun, mustahil bagi mereka untuk mengalahkannya dengan kekuatan sebesar ini. Saat berikutnya, dia mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan mengacungkan pedang iblis sembilan kegelapan. Jiwa pedang naga besar di dalam tubuhnya beredar. Pedang ki yang menakutkan berubah menjadi galaksi tanpa batas, menebas ke depan. Dalam sekejap, pedang ki hitam yang memenuhi langit menyelimuti mamot kuno itu. Dalam kehampaan, suara menakutkan terdengar. Serangan kedua orang itu meledak di udara, menutupi seluruh ruangan. Bahkan seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran di sekitar mengalami perubahan ekspresi, berlari ke belakang seperti orang gila. Karena ledakan ini terlalu mengerikan. Jika mereka terseret ke dalamnya, mereka tidak akan bisa menolak sama sekali. Siapa orang ini? Sangat kuat. Dia benar-benar bisa bersaing dengan Ouyang Feng. Semua orang memandang Lin Xuan, sangat terkejut. Di sisi lain, Ouyang Feng kembali terkejut. Seni tinju yang dia tunjukkan tadi adalah keterampilan pamungkas dari Tanah Suci Empat Simbol. Tinju Mamot Imemorial dapat memanggil hantu Mamot Imemorial dan menggunakannya untuk bertarung. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan penguasa bintang enam pun tidak dapat menjebaknya. Dan pedang ki pihak lain sebenarnya diblokir. Ini mengejutkannya. Tidak hanya itu, aura deras dan ganas yang dibawa oleh pedang ki pihak lain membuatnya merasa berdebar-debar karena ketakutan dan gentar. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa memiliki aura pedang dao yang begitu tajam? Dia benar-benar tidak tahu bagaimana seorang kultifator keliling bisa memiliki kekuatan yang begitu hebat. Saat berikutnya, Ouyang Feng meraum marah dan menyerang lagi. Tinju Mamot Abadi Dalam kehampaan, siluet Mamot Purba muncul sekali lagi. Tapi kali ini, ada dua. Kedua Mamot Kuno itu berdiri tak tergoyahkan, memancarkan kekuatan mengerikan dari seluruh tubuh mereka. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar mereka seolah-olah kedua Mamot Kuno ini dapat menekan segala sesuatu di dunia. Dua Mamot Purba, mengerikan sekali. Di kejauhan, para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran itu merasakan jantung mereka berdebar kencang. Karena aura ini saja sudah membuat mereka gemetar tak terkendali. Jika menghadapinya secara langsung, mereka mungkin tidak dapat menahan serangan sama sekali. Ouyang Feng ini terlalu kuat, hingga mampu memadatkan dua Mamot Kuno. Sejauh yang saya tahu, setiap tambahan Mamot Purba, kekuatannya akan berlipat ganda. Apa? Dobel? Maksudmu kekuatan pukulan ini dua kali lipat dari pukulan sebelumnya? Astaga, seni tinju macam apa ini? Apakah dia masih manusia? Setelah semua orang mendengar berita ini, kulit kepala mereka terasa kesemutan. Pukulan sebelumnya sudah sangat menakutkan. Sekarang, bahkan menjadi dua kali lipat, seberapa mengerikankah itu? Mereka tidak berani membayangkan. Kemungkinan besar, sangat sulit bagi siapapun untuk memblokir di peringkat yang sama. Sebaliknya, ekspresi linsuan juga serius. Dia merasakan aura menakutkan dari dua hantu Mamot yang sudah ada sejak dahulu kala. Aura itu sudah mampu mengancamnya. 1742 Dia tidak berani gegabuh. Dengan lambayan tangannya, domain pedang naga muncul dan melayang di sekelilingnya. Begitu domain pedang naga muncul, pedang ki yang menakutkan melesat ke langit. Aura yang tajam membuat seluruh ruangan tidak mampu menahannya. Para penggarap di sekitarnya bahkan gemetar, sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Astaga, domain pedang dao sungguh menakutkan. Mengapa saya merasa pemuda itu sama sekali tidak lebih lemah dari Ouyang Feng? Ya, pedang ki ini terlalu tajam. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa dia? Di sisi berlawanan, murid Ouyang Feng menyusut ketika dia melihat domain pedang naga Lin Suan. Tak perlu dikatakan lagi, aura tajam pihak lain membuatnya merasa terancam. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu dan segera pindah. Dengan sebuah pukulan, kedua gajah iblis abadi itu meraung dan bergegas menuju Lin Suan. Kekuatan yang mengerikan melonjak, dan bumi berguncang seolah-olah terjadi gempa besar. Kedua gajah iblis abadi masing-masing memiliki kekuatan destruktif, cukup untuk membunuh Raja Bintang Enam. Sekarang keduanya muncul bersama, pemandangannya sangat menakutkan. Di sisi berlawanan, Lin Suan tidak ragu-ragu. Dia melambaikan pedang iblis sembilan kegelapan, dan domain pedang naga di sekitarnya bergetar dengan cepat. Sinar pedang ki yang mempesona melintasi dan melindunginya. Pada saat yang sama, lebih banyak pedang ki yang ditebas ke depan. Ledakan, ledakan. Lin Suan menyerang dengan agresif. Setiap sinar pedang ki sangat tajam seolah bisa menghancurkan segalanya. Pada akhirnya, pedang ki yang memenuhi langit terjalin dan membentuk naga biru. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menerkam dua gajah iblis abadi. Ledakan, ledakan. Langit runtuh, dan aura menakutkan menyapu ke segala arah. Huh. Pada saat ini, Ouyang Feng mendengus dan mengayunkan tinjunya dengan cepat. Penindasan langit gajah iblis. Dia meraung, dan dua hantu gajah iblis abadi meraung ke arah langit. Cahaya di tubuh mereka melonjak ke langit, dan tubuh kedua gajah iblis abadi terus tumbuh. Itu seperti dua tablet batu abadi yang ingin menekan naga biru. Gajah iblis abadi adalah binatang iblis yang sangat kuat di zaman kuno. Dikabarkan sebagai binatang iblis yang menekan neraka. Pada saat ini, ketika Ouyang Feng menggunakannya, itu sangat menakutkan. Kedua gajah iblis imemorial secara bertahap tumbuh lebih besar dan menutupi langit, ingin menekan pedang naga biru ki. Menekan. Ouyang Feng meraung, dan pedang naga biru ki. Apa? Dia benar-benar menekannya. Gajah iblis abadi ini terlalu menakutkan. Ia bahkan bisa menekan energi pedang yang begitu tajam. Saya khawatir tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Ouyang Feng mencibir, Nak, kamu akan kalah. Kamu ingin melawanku dengan sedikit kekuatan ini. Perbedaannya terlalu besar. Wajah Lin Xuan menjadi gelap saat dia mendengus dingin. Pada saat berikutnya, jiwa pedang naga besar di dalam tubuhnya mulai berputar dengan liar, menyebabkan kekosongan di depannya bergetar hebat. Peng! Suara yang mengguncang bumi terdengar saat dua mamut iblis abadi di depannya roboh. Pedang ki yang tak ada habisnya menyembur keluar dari bawah dan melonjak ke langit. Kemudian, ia berubah menjadi Azure Dragon yang mengaum di langit. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Apa? Dia keluar. Saat semua orang melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa. Awalnya, mereka berpikir bahwa Lin Xuan pasti kalah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, pedang ki Azure Dragon akan bergegas keluar. Harus dikatakan bahwa itu terlalu mengejutkan. Bahkan pupil mata Ouyang Feng mengerut, dan wajahnya penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa kedua mamut iblis abadi miliknya akan hancur. Pedang ki macam apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Kamu telah menyelesaikan seranganmu. Selanjutnya, giliranku. Lin Xuan berkata dengan dingin. Dia memegang pedang iblis sembilan kegelapan di tangannya, dan dalam sekejap, dia tiba di atas pedang ki Azure Dragon. Kemudian, satu orang dan satu naga dengan cepat menyerang ke depan. Mengaum. Ledakan. Pedang ki yang menakutkan merobek langit dan menebas ke arah Ouyang Feng. Huh. Melihat pedang ki yang mengejutkan, Ouyang Feng menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat menghindar. Namun, dia masih meremehkan pedang ki karena dia tidak bisa mengelak sama sekali. Wajah Ouyang Feng muram saat dia dengan cepat melambaikan telapak tangannya. Cahaya di tubuhnya mekar dan langsung membentuk kepala demonik mamut yang besar. Seolah-olah gerbang neraka ditempatkan di depannya. Peng. Pada saat berikutnya, pedang ki yang mengejutkan menebas gerbang hitam yang dibentuk oleh imemorial demonik mamut, membuat suara keras. Namun, gerbang neraka hitam terlalu menakutkan. Itu sangat keras dan tidak rusak. Faktanya, tidak ada celah sama sekali. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Bahkan Lin Xuan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Ouyang Feng memiliki teknik pertahanan yang begitu kuat. Aura macan putih. Setelah memblokir pedang ki Lin Xuan yang mengejutkan, Ouyang Feng meraung lagi. Pada saat berikutnya, teknik tinjunya berubah dengan cepat, dan aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Saat ini, Ouyang Feng bertubuh tinggi dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia benar-benar tampak seperti binatang iblis dan sangat menakutkan. Saat tinjunya bergerak, suara siulan yang keras dan jelas terdengar. Suara itu mengguncang hutan dan membuat darah orang-orang mendidih. Seekor macan putih besar muncul di telapak tangannya, mengaum dan bergegas menuju Lin Xuan. Azure dragon di sebelah kiri dan macan putih di sebelah kanan. Macan putih bertugas menyerang, dan aura pembunuhnya sangat menakutkan. Begitu muncul, ia bergegas menuju Lin Xuan dengan cara yang luar biasa, seolah-olah itu akan mencabik-cabiknya. Ekspresi Lin Xuan juga suram. Dia tidak menyangka teknik tinju acak milik Ouyang Feng begitu menakutkan. Hantu harimau putih di depan matanya membuat semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Saat berikutnya, dia meraung dan mengayunkan tinjunya. Tinju naga hitam apokaliptik melonjak dengan hebat. Tinju hitam itu melonjak dan membentuk naga hitam besar, menutupi langit dan memancarkan aura yang menakutkan. Di sekitarnya, petir hitam jatuh dan menembus kehampaan. Ledakan. Dalam pertempuran sengit, energi yang kuat menyebar ke segala arah. Seluruh langit tenggelam dalam sekejap dan berubah menjadi kekacauan. Setelah memblokir macan putih milik Ouyang Feng, Lin Xuan melakukan gerakan lain. Dengan lambayan tangannya, cakar naga hitam dengan cepat meraih Ouyang Feng, seolah-olah akan merobeknya menjadi dua. Retak-retak-retak. Kekosongan itu terbelah dalam sekejap. Retakan mengerikan muncul dan menyebar ke arah Ouyang Feng dengan kecepatan tinggi. Mengaung. Ouyang Feng meraung dan matanya merah. Dia mengayunkan tinjunya dan energi mengerikan melonjak ke depan. Enyah. Tato setan harimau putih muncul di tubuhnya. Sangat menakutkan. Dentang. Dalam tabrakan yang mengejutkan, Ouyang Feng menghindari serangan Lin Xuan. Namun, dia sangat terkejut. Ouyang Feng terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Di sisi lain, Lin Xuan juga terkejut. Namun, saat berikutnya, dia mendengus dingin. Dia menyingkirkan sembilan pedang iblis dunia bawah. Ouyang Feng, ahli bela diri dari tempat suci empat simbol, bukankah kamu bangga dengan teknik tinjumu? Hari ini, aku akan mengalahkanmu dengan teknik tinjuku. Apa? Mendengar hal tersebut, masa pun gempar. Mereka tidak dapat mempercayainya karena mereka sudah tahu bahwa Lin Xuan adalah seorang pendekar pedang. Dengan pedang kinya yang tajam, dia bisa bersaing dengan Ouyang Feng dengan teknik pedangnya yang menakutkan. Namun sekarang, Ouyang Feng ingin melepaskan keunggulannya dan menggunakan teknik tinjunya untuk melawan Ouyang Feng. Apakah dia tidak mencari kematian? 1743. Lin Xuan ingin melepaskan keunggulannya dan melawan Ouyang Feng dengan tinjunya. Bukankah ini tindakan bunuh diri? Kita harus tahu bahwa Ouyang Feng paling mahir dalam teknik tinjuku yang menakutkan. Ouyang Feng mencibir saat mendengar ini. Bocah bodoh, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Sejujurnya, dia menjadi gila karena marah. Karena Lin Xuan berani meremehkannya, dia harus membunuhnya di sini dan sekarang. Di sisi lain, rekan Ouyang Feng, Sun Yang, mencibir. Betapa bodohnya. Daripada menggunakan pedangnya, dia berani melawan Ouyang Feng dengan tinjunya. Sepertinya anak ini benar-benar mati. Melihat Lin Xuan menyerahkan pedangnya dan bertarung dengan tinjunya, Ouyang Feng tertawa liar. Kemudian, dia mengayunkan tinjunya dan menggunakan tinju ilahi macan putih. Bayangan harimau putih yang menakutkan dengan cepat menyerang. Lin Xuan juga dengan cepat mengacungkan teknik tinjunya. Dia tidak menggunakan tinju naga hitam apokaliptik. Sebaliknya, dia menggunakan teknik tinju lainnya. Tinju lima elemen. Tinju ini adalah keterampilan unik dari sekte lima elemen. Lin Xuan secara alami tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tapi dia memiliki jiwa pedang naga hebat. Jiwa pedang naga besar adalah sebuah teknik suci ofensif yang mampu menyimulasikan segalanya. Lin Xuan telah melihat tinju lima elemen sebelumnya dan bisa mensimulasikannya dengan pedang naga besar. Dalam sekejap, dia menggunakan tinju elemen logam dari tinju lima elemen. Cahaya kemasan bersinar di langit. Itu sangat menakutkan. Tinju elemen logam dari tinju lima elemen mirip dengan tinju dewa macan putih. Ia berspesialisasi dalam pembunuhan dan sangat ganas. Terlebih lagi, tinju itu berisi jiwa pedang naga besar. Ketika digunakan, itu bahkan lebih menakutkan. Pada saat berikutnya, tinju emas yang menakutkan bertabrakan dengan tinju ilahi macan putih. Ada banyak sekali tabrakan di udara. Tinju linsuan terlalu keras. Cahaya kemasan itu seperti gelombang, menamparkan keras ke segala arah. Namun, Ouyang Feng juga tidak lemah. Tinju dewa macan putih sangat menakutkan. Bayangan harimau putih besar, membawa energi yang menakutkan, bertabrakan dengan cahaya kemasan di langit dan mencabik-cabiknya. Dalam sekejap, keduanya menghilang ke langit. Apa? Tinju yang sangat kuat. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka langsung berseru kaget. Mereka berpikir bahwa karena linsuan telah meninggalkan pedangnya, dia pasti akan dirugikan dan bahkan mungkin dikalahkan dalam satu gerakan. Namun, dia tidak menyangka teknik tinju lawannya begitu sengit. Cahaya kemasan itu sama sekali tidak kalah dengan pedangki. Pantas saja dia berani menyaingi Ouyang Feng dalam teknik tinju. Sial, bagaimana teknik tinju anak ini bisa sekuat itu? Wajah Ouyang Feng juga jelek. Dia tidak menyangka teknik tinju lawannya begitu menakutkan. Itu tidak lebih lemah dari tinju ilahi macan putih miliknya. Itu bahkan membuat rambutnya berdiri tegak. Bocah terkutuk, aku tidak percaya padamu. Mati. Ouyang Feng meraung dan melakukan teknik tinju lainnya. Di atas tinjunya, cahaya mengerikan melintas, jatuh dari langit seperti bima sakti. Adegan ini terlalu mencengangkan, seolah-olah sungai dewa sejati dari sembilan surga turun dari istana abadi. Linsuan juga mendengus dingin dan mengubah teknik tinjunya lagi. Tinju logam menjadi tinju air. Laut tanpa batas. Air laut di langit melonjak dan seluruh ruang seakan berubah menjadi lautan. Itu padat dan setiap inci ruang dipenuhi dengan kekuatan air laut. Sulit untuk bertahan melawannya. Ledakan. 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 Tujuh bima sakti yang ditembakkan oleh Ouyang Feng langsung tenggelam. Tak hanya itu, tubuhnya juga terus mundur. Apa? Saat orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak. Mereka tidak percaya bahwa Ouyang Feng benar-benar terdorong mundur. Apalagi dia didorong mundur dengan teknik tinju. Ini terlalu sulit dipercaya. Wajah Ouyang Feng juga jelek. Dia tidak percaya lawannya benar-benar mengalahkannya dalam teknik tinju. Kita harus tahu bahwa dia adalah seorang seniman bela diri jenius dari tanah suci empat simbol. Kekuatannya sangat menakutkan dan sulit menemukan tandingan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Bahkan tokoh generasi tua pun bukan tandingannya. Tapi sekarang, seseorang yang jelas-jelas lebih muda darinya dan merupakan seorang kultifator tunggal sebenarnya telah mendorongnya mundur. Dia tidak bisa menerima ini. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia meraung dan menampilkan wilayah rajanya. Kali ini, dia akan berusaha sekuat tenaga. Kalau tidak, jika dia kalah dari lawannya hari ini, dia tidak akan punya wajah untuk terus hidup. Wilayah Raja Ouyang Feng sangat menakutkan. Itu dibentuk oleh Gajah Iblis Abadi. Itu sangat tebal dan berat, seolah bisa menghancurkan kehampaan. Dalam sekejap, domain Gajah Iblis Abadi menyelimuti Lin Suan. Tiba-tiba, Lin Suan merasakan tekanan. Seolah-olah seratus ribu gunung tanpa ampun menekan kepalanya, menghancurkan tubuhnya. Mata Lin Suan meledak dengan cahaya terang. Dia dengan cepat mengayunkan tinjunya. Kekuatan yang mengerikan melonjak, dan cahaya kemasan bersinar lebih terang. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, bergegas menuju seluruh wilayah lawannya. Pada saat ini, cahaya kemasan di tangan Lin Suan semuanya berubah menjadi pedang emas, sangat tajam. Ledakan, ledakan. Tabrakan hebat terjadi. Cahaya kemasan meledak dengan keras di domen gajah iblis abadi, dan kekosongan bergetar hebat. Para seniman bela diri di sekitarnya dengan cepat mundur. Tanah retak, dan retakan besar muncul, menyebar kekejauhan. Di langit, badai emas telah terbentuk. Itu seperti matahari kemasan. Ledakan. Pada akhirnya, badai emas meledak dan menyapu ke segala arah. Wajah Ouyang Feng pucat, dan dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, tubuhnya berada diambang kehancuran. Karena dalam ledakan ini, King's Domain miliknya juga meledak sehingga menyebabkan dia terluka parah. Ouyang Feng terluka. Melihat pemandangan ini, kulit kepala seniman bela diri di sekitarnya menjadi mati rasa, dan ekspresi Sun yang berubah drastis. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Dia sama sekali tidak mengharapkan adegan ini. Sial, tidak mungkin. Saya tidak percaya. Rambut Ouyang Feng acak-acakan, dan wajahnya pucat. Dia benar-benar tidak percaya lawannya telah mengalahkannya dalam teknik tinju. Sial, ini tinju lima elemen. Apakah kamu dari sekte lima elemen? Tanya Ouyang Feng sambil mengertakan gigi. Apa, sekte lima elemen? Semua orang kaget. Iya, dia menggunakan tinju lima elemen, seru seseorang. Apakah dia benar-benar seorang seniman bela diri dari sekte lima elemen? Namun, di sisi lain, Sun Yang mengerutkan kening. Tidak mungkin, kita semua tahu orang-orang dari sekte lima elemen yang memiliki kekuatan seperti itu. Tapi aku belum pernah dengar tentang anak ini. Mereka terlalu bingung. Tidak masalah aku berasal dari sekte mana. Yang penting semuanya sudah berakhir. Lin Xuan berkata dengan dingin, lalu melambaikan tinju elemen tanah. Tiba-tiba, bumi bergejolak, dan dua tangan besar berwarna kuning muncul, meraih ke arah Ouyang Feng. Di saat yang sama, sebuah gunung besar jatuh dari langit. Ledakan. Dalam sekejap, langit hancur. Ouyang Feng menggunakan teknik gerakannya dan menghilang dari tempatnya. Dengan ledakan, kekosongan itu retak, membentuk lembah retakan hitam besar yang ditembus oleh gunung besar. Di saat yang sama, gelombang jatuh dari langit. Sebuah kekuatan yang mengerikan mengalir keluar, mempengaruhi seluruh ruang, menyebabkan tsunami terjadi di seluruh hutan. Lingkungan sekitar runtuh. Ini adalah tinju elemen air. Pada saat ini, sangat menakutkan. 1744. Di saat yang sama, ada gelombang yang jatuh dari langit. Sebuah kekuatan yang mengerikan mengalir keluar dan mempengaruhi seluruh ruang, menyebabkan tsunami terjadi di seluruh hutan. Segala sesuatu di sekitar mereka runtuh. Itu adalah tinju elemen air. Sangat menakutkan. Di samping, Sun yang menarik Ouyang Feng dan mereka berdua dengan cepat mundur. Itu karena Lin Xuan saat ini terlalu kuat. Mereka tidak bisa menahannya. Wajah Ouyang Feng muram, tapi dia juga mundur bersama mereka. Karena dia sama sekali tidak tahu identitas asli Lin Xuan. Mengapa dia menggunakan tinju lima elemen? Dan kekuatannya sangat menakutkan. Kamu ingin pergi? Lin Xuan mendengus dan mengayunkan tinjunya lagi. Tiba-tiba, gelombang tak terbatas menyapu dan mengelilingi sekeliling. Kamu mendekati kematian. Enyah! Ouyang Feng sangat marah. Dia tidak menyangka pihak lain tidak akan membiarkan mereka pergi. Itu terlalu berlebihan. Pada saat berikutnya, dia memanggil dua gajah iblis abadi lagi dan bergegas keluar. Bayangan gajah iblis yang menakutkan meraung di istana void dan menghancurkan sekitarnya. Di sisi lain, Sun yang mengeluarkan bendera hitam besar dari kehampaan dan terus mengibarkannya. Tiba-tiba, cahaya hitam tak terbatas melonjak seperti lautan hitam, menekan dari langit. Pada saat berikutnya, itu bertabrakan dengan tinju elemen air Lin Xuan, menyebabkan ledakan besar. Memanfaatkan kesempatan ini, keduanya dengan cepat mundur seperti kilat. Nak, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Saat kita bertemu lagi, aku akan menghapus penghinaan hari ini. Suara Ouyang Feng terdengar dari jauh. Mata Lin Xuan seperti kilat dan ekspresinya dingin, tapi dia tidak mengejar. Karena dia tahu mengalahkan pihak lain itu mudah, tetapi akan sulit membunuhnya sekarang. Namun, dia berpikir mulai sekarang, pihak lain tidak akan berani sombong di hadapannya. Orang-orang di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka memandang Lin Xuan dengan ketakutan. Mereka tidak menyangka pemuda tanpa nama di depan mereka begitu menakutkan. Bahkan Ouyang Feng bukanlah tandingannya. Segera, semua orang mundur dan tidak berani tinggal di sana. Mereka takut menjadi sasaran Lin Xuan. Setelah semua orang pergi, Lin Xuan menggunakan seni panjang umur untuk dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya dan energi roh yang dia konsumsi. Spirit Qi di sekitarnya melonjak ke arahnya, menyebabkan tubuhnya bersinar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih. Suatu hari kemudian, dia mengetahui dari prajurit lain bahwa setelah Ouyang Feng dan Sun yang pergi hari itu, seseorang telah menyerang mereka. Keduanya terlibat dalam pertempuran yang menggemparkan sebelum akhirnya pergi. Ini sangat mengejutkan Lin Xuan. Tampaknya selain dia, ada ahli lain yang bersembunyi di hutan ini. Semakin banyak orang jenius yang tiba di hutan. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, darah di tubuhnya melonjak, dan matanya penuh semangat juang. Karena dia sangat percaya diri. Lin Xuan dan naga merah melanjutkan perjalanan mereka. Tidak lama kemudian, keduanya mengerutkan kening. Alasannya adalah karena mereka menemukan jejak kaki yang sangat besar di depan mereka. Terlebih lagi, jejak kaki itu milik manusia. Lin Xuan dan naga merah saling memandang dan melihat keseriusan di mata masing-masing. Mata naga merah berkedip-kedip saat dia berkata dengan suara yang dalam, lihat jejak kakinya. Mungkinkah itu klan raksasa yang legendaris? Klan raksasa, mereka sebenarnya ada di hutan ini. Ekspresi Lin Xuan juga serius. Lalu, keduanya terus berjalan ke depan. Secara bertahap, Lin Xuan dan yang lain menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Karena mereka menemukan bahwa hutan itu terlalu sepi. Tidak ada suara sedikit pun. Kita harus tahu bahwa ini terlalu menakutkan. Ini adalah hutan purba dengan banyak binatang buas di sekitarnya. Pasti akan ada suara binatang yang mengaum. Tapi sekarang, tidak ada suara sama sekali. Seolah-olah semua binatang telah lenyap. Naga merah menciutkan lehernya. Nak, tempat ini agak aneh. Mari berhati-hati. Lin Xuan juga sedikit takut. Adegan ini terlalu menakutkan. Keduanya berjalan dengan hati-hati. Setelah satu jam, hutan di sekitarnya perlahan-lahan terbuka. Hutan itu bukan lagi hutan lebat, melainkan hutan yang jarang. Bahkan ada ruang terbuka yang luas di beberapa tempat. Yang lebih mengejutkan mereka berdua adalah masih ada jejak kaki besar yang tertinggal di tanah. Jelas sekali, ini seharusnya menjadi tempat tinggal para raksasa. Bang, 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 tiba-tiba tanah mulai bergetar seperti sedang terjadi gempa. Lalu, sosok besar muncul di depan Lin Xuan. Lin Xuan menghirup udara dingin ketika dia melihat sosok itu. Itu memang raksasa. Tingginya puluhan meter, dan berjalan seperti naga atau harimau. Itu penuh kekuatan. Pemuda yang tampak seperti binatang iblis, Ouyang Feng, seperti bayi di depan raksasa ini. Tidak hanya itu, raksasa itu memegang kapak besar yang membelah gunung di satu tangan, dan serigala iblis yang sangat menakutkan di tangan lainnya. Namun, saat ini, sudah terkoyak-koyak. Serigala iblis itu setidaknya berada di level Raja Daemon. Para raksasa ini sebenarnya memangsa Raja Daemon. Harus diakui bahwa itu terlalu menakutkan. Tidak hanya itu, wajah Lin Xuan menjadi suram di saat berikutnya. Itu karena dia menemukan dua raksasa lagi muncul di belakang raksasa. Di saat yang sama, ada sosok yang berdiri di bahu salah satu raksasa. Dia sudah tidak asing lagi dengan sosok itu. Itu adalah iblis wanita dari istana Raja Daemon, Zhao Tianxi. Sial, kenapa wanita ini bersama para raksasa ini? Lin Xuan mengerutkan kening. Dia merasa sangat tidak nyaman setelah membiarkannya melarikan diri terakhir kali. Dia tidak mengira dia akan menemukan raksasa ini. Sial, wanita ini harus disingkirkan. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa pihak lain itu terlalu misterius. Dia terus-menerus bisa memanggil teman yang kuat. Huh. Zhao Tianxi, yang berada di depan raksasa, juga memiliki tatapan tajam. Dia menemukan keberadaan Lin Xuan dengan sangat cepat. Lalu, senyuman dingin muncul di wajah cantiknya. Tangkap mereka berdua, saya ingin mereka hidup. Zhao Tianxi menunjuk ke kejauhan dan mengeluarkan perintah. Mengaum. Tiba-tiba, kedua raksasa di sekelilingnya mengaum dengan marah. Suaranya sangat menakutkan. Itu seperti guntur, menghancurkan awan di sekitarnya. Tak hanya itu, kedua benda besar itu juga mulai bergerak. Seluruh tanah bergetar hebat. Apa-apaan? Wanita ini gila. Naga merah berteriak. Dia tidak menyangka dia bisa memimpin para raksasa ini. Ini terlalu sulit dipercaya. Wajah Lin Xuan juga menjadi gelap. Dia tidak mengerti bagaimana dia melakukannya. Namun, dia tahu bahwa dia berada dalam bahaya besar sekarang. Saat berikutnya, dia berteriak dengan dingin. Tubuhnya berayun dengan cepat saat dia mundur. Namun, pada saat ini, sosok besar muncul di belakang mereka, siap menghalangi mereka. Dalam sekejap, empat raksasa berdiri di segala arah, mencoba menangkap mereka. Tubuh besar itu seperti gunung iblis kuno, berdiri tegak di sekitarnya, menghalangi semua jalan mundur. 1745. Keempat raksasa itu seperti tembok besi, menghalangi Lin Xuan dan naga merah. Adapun Zhao Tian Xi, dia mendorong raksasa lainnya ke depan. Nak, aku yakin kamu tidak menyangka hari ini akan datang. Beraninya kamu memperlakukanku dengan kasar sebelumnya. Itu tidak bisa dimaafkan. Tapi jangan khawatir, selama kamu patuh menjadi kualiku, aku akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, kamu akan dihempaskan ke dalam kabut berdarah oleh para raksasa ini. Huh. Lin Xuan mendengus, menjadi kuali mereka, bagaimana dia bisa hidup. Pihak lain jelas-jelas mencoba menyedotnya hingga kering. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku hanya dengan empat raksasa? Lelucon yang luar biasa. Lin Xuan berkata dengan dingin. Kemudian, dia berbalik dan melesat ke langit seperti sambaran petir. Ledakan. Naga merah juga berubah menjadi sambaran petir merah dan terbang ke samping. Mencoba melarikan diri. Zhao Tianxi mendengus dan kemudian mendesak salah satu raksasa untuk menyerang. Ledakan. Sebuah telapak tangan besar menutupi langit dan menerkam ke arah Lin Xuan. Panjang telapak tangannya terlalu menakutkan. Bahkan Raja Bintang Enam pun tidak akan mampu bertahan jika dia terkena. Namun, Lin Xuan berbeda. Dia memiliki kecepatan ekstrim dari delapan langkah naga langit. Oleh karena itu, pada saat kritis, tubuhnya bergerak secara horizontal. Dia dengan cepat menghindari serangan mengejutkan itu. Ledakan. Telapak tangan menghantam udara dan kekosongannya retak. Lin Xuan dan naga merah melonjak ke langit dan meninggalkan pengepungan. Kemudian, keduanya berubah menjadi kilat dan dengan cepat berpindah kekejauhan. Kejar mereka. Zhao Tianxi berteriak. Dia tidak menyangka pihak lain bisa lolos dari pengepungannya. Namun, bagaimana jika pihak lain bisa melarikan diri untuk sementara. Dengan bantuan para raksasa ini, dia pasti bisa menangkap pihak lain. Saat berikutnya, raksasa-raksasa ini mulai berlari. Itu seperti gunung kecil, bergerak cepat. Meskipun raksasa ini sangat besar, mereka tidak lambat sama sekali. Mereka menempuh jarak lebih dari 100 kaki dalam satu langkah. Kecepatan mereka sangat mengejutkan. Tak hanya itu, kemanapun mereka lewat, hutan roboh dan tanah retak. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Getaran semacam ini akhirnya menarik perhatian para seniman bela diri lainnya. Banyak tokoh berkumpul di sini. Ketika mereka melihat raksasa yang sangat besar dan menakutkan itu, kulit kepala mereka menjadi mati rasa, dan sedikit rasa takut muncul di mata mereka. Astaga, apa ini? Sial, itu adalah raksasa. Ada raksasa di hutan ini. Teriakan kejutan terdengar satu demi satu. Namun, ketika mereka melihat Zaw Tianshi di bahu raksasa itu, mereka semakin terkejut. Bukankah wanita itu Zaw Tianshi dari Istana Kekaisaran Iblis? Dia sebenarnya bersama para raksasa ini. Ini sulit dipercaya. Sebagai kekuatan tertinggi, Istana Kekaisaran Fei sangatlah misterius. Zaw Tianshi ini adalah seorang jenius dari Istana Kekaisaran Fei. Dia pasti memiliki teknik rahasia yang memungkinkan dia berkomunikasi dengan para raksasa ini. Beberapa ahli menebak rahasianya. Tapi bagaimanapun juga, kemampuan Zaw Tianshi untuk mengendalikan raksasa itu benar-benar mengejutkan. Hal ini terutama berlaku bagi seniman bela diri dari kekuatan besar. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi serius. Kita harus tahu bahwa tingkat budidaya yang maha kuasa ditekan di area ini, dan mereka tidak bisa lagi mengeluarkan kekuatan tempur puncak mereka. Namun, hal itu tidak mempengaruhi hubungan antara berbagai negara besar. Karena semua yang maha kuasa ditindas. Tapi sekarang, Zaw Tianshi sebenarnya mampu mengendalikan raksasa yang menakutkan itu. Ini tidak diragukan lagi meningkatkan kekuatan Istana Kekaisaran Fei. Untuk sesaat, semua orang khawatir. Mereka bahkan diam-diam bertanya-tanya apakah mereka bisa menahan serangan para raksasa. Namun, pada saat ini, seseorang berseru, lihat, raksasa ini sepertinya sedang mengejar seseorang. Mendengar ini, semua orang segera menoleh. Benar saja, mereka melihat dua sosok berlari cepat di depan mereka. Apa, itu dia? Banyak orang melihat sosok Lin Suan dan langsung terkejut. Siapa anak ini? Beberapa dari mereka tidak mengetahuinya. Jadi, seseorang memberitahu mereka tentang pertempuran antara Lin Suan dan Ouyang Feng. Segera, para seniman bela diri di sekitarnya tersentak. Mereka telah mendengar tentang kekuatan Ouyang Feng. Dia adalah binatang iblis humanoid dengan kekuatan tak terbatas. Dia sangat menakutkan. Namun, pemuda di depan mereka ternyata mampu mengalahkan Ouyang Feng. Itu terlalu mengejutkan. Tak perlu dikatakan lagi, dia jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat. Berita tentang Zhao Tian Xi yang mengendalikan para raksasa untuk mengejar Lin Suan dengan cepat menyebar. Semakin banyak seniman bela diri berkumpul. Di sisi lain, sosok Lin Suan seperti kilat saat dia dan naga merah bergerak dengan cepat. Pada saat ini, salah satu raksasa itu meraung dan meraih puncak gunung. Ini dengan kejam menabrak Lin Suan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Puncak gunung setinggi ratusan kaki langsung tumbang dari permukaan tanah. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya raksasa-raksasa ini. Ledakan. Puncak gunung besar jatuh, memaksa Lin Suan dan naga merah mengubah arah. Namun perubahan arah ini menyebabkan dua raksasa lainnya mengejar dan mengepung mereka lagi. Bang! Telapak tangan besar dengan kekuatan luar biasa menghantam dengan kejam. Raksasa lainnya mengangkat kakinya dan dengan cepat menginjak Lin Suan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lin Suan dan naga merah menggunakan delapan langkah naga langit. Kecepatan mereka sangat cepat karena mereka terus-menerus menghindar. Akhirnya, mereka nyaris menghindari serangan para raksasa tersebut. Tanah retak terbuka. Itu sangat menakutkan. Hutan di sekitarnya runtuh sekali lagi. Pada saat ini, raksasa lain bergegas mendekat dan mencabut puncak gunung lainnya, menyapunya ke arah Lin Suan. Gelombang kejut yang mengerikan bergulung dan kehampaan bergetar. Serangan ini sangat mengerikan. Adapun Lin Suan dan naga merah, kecepatan mereka sangat cepat dan mereka langsung menghilang di depan mata semua orang. Berengsek. Melihat pihak lain telah benar-benar menghilang dari pandangan, Zhao Tianxi menjadi gila. Dia tidak menyangka kecepatan pihak lain akan begitu cepat sehingga bahkan para raksasa pun tidak dapat mengejarnya. Orang-orang di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa, ekspresi mereka ngeri. Kekuatan yang ditunjukkan oleh para raksasa ini terlalu menakutkan. Raja biasa tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari mereka. Bahkan Raja Daemon yang kuat pun tidak akan mampu melawan para raksasa ini. Untuk sesaat, semua orang memandang Zhao Tianxi dengan ekspresi ketakutan. Namun, mereka juga sangat terkejut dengan kecepatan Lin Suan. Kecepatan pihak lain terlalu cepat. Mereka tidak bisa mengikuti. Dapat dikatakan bahwa Lin Suan dan Zhao Tianxi adalah eksistensi yang membuat orang gemetar. Di sisi lain, Lin Suan sepenuhnya menghindari serangan para raksasa ini dan memasuki hutan. Setelah benar-benar melarikan diri dari kejaran para raksasa, Lin Suan dan naga merah tiba di tempat yang aman. Sial, wanita itu terlalu hina. Dia benar-benar bisa mengendalikan para raksasa. Wajah naga merah menjadi gelap saat dia mengertakkan gigi. Kali ini, beruntung mereka memiliki delapan langkah naga langit. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi Lin Suan juga serius. Dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkan raksasa-raksasa ini. Kalau tidak, ancaman mereka akan terlalu besar. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menyingkirkan raksasa-raksasa ini? Mata naga merah berkedip saat dia merenung. 1746. Raksasa-raksasa itu sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Raja Bintang 6. Mereka mungkin bisa bertarung satu lawan satu. Namun, jika lima raksasa menyerang bersama-sama, mereka tidak akan mampu mengalahkan mereka sama sekali. Tampaknya cara terbaik adalah menemukan beberapa binatang kuat untuk melawan raksasa ini. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Mari kita pikirkan caranya. Bisakah kita membuat para raksasa ini bertarung dengan binatang buas? Lalu, kita bisa mendapatkan keuntungannya. Itu ide yang bagus. Mata naga merah juga bersinar. Dalam beberapa hari berikutnya, keduanya mulai berlarian, mencari monster king yang kuat. Kera berlengan 6 adalah salah satunya. Selain itu, mereka juga menemukan seekor singa berkepala tiga yang menakutkan. Ada juga binatang eksotis angin hijau yang sangat besar. Itu adalah binatang yang menakutkan. Raja monster ini terlalu kuat. Lin Suan tidak bisa menundukkan mereka sama sekali. Apa yang perlu dia lakukan adalah mengganggu monster kings ini. Misalnya, dia bisa menggunakan batu abadi lima warna sebagai umpan untuk kera berlengan 6. Binatang eksotis angin hijau bisa mencuri telurnya dan membuatnya mengamuk. Sedangkan untuk singa berkepala tiga, dia membutuhkan 10 ribu binatang ding dan kemampuan super rahasia surgawinya untuk memberikan ilusi. Karena dia telah menemukan cara, Lin Suan siap kembali ke raksasa untuk menyelidiki situasinya. Namun, sebelum itu, dia, monyet seputih salju, dan naga merah mencuri telur binatang eksotis angin hijau dan memancingnya ke lembah raksasa. Pada saat yang sama, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong 10 ribu binatang ding untuk memikat singa berkepala tiga itu. Kemudian, dia meminta naga merah untuk mengendalikan 10 ribu binatang ding dan menyiapkan beberapa formasi untuk menyembunyikan tiga raja monster dia akan menunggu sampai dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang lembah raksasa sebelum mengambil tindakan. Segera, dia sampai di lembah kosong lagi. Bahkan dari jauh, dia bisa merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh para raksasa itu. Namun, kali ini, Lin Suan lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya. Dia menahan auranya dan tampak seperti hantu. Tidak ada yang memperhatikan proses ini. Namun, lembah raksasa kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Lembah raksasa yang asli sangat sepi. Tidak ada gerakan sama sekali. Namun, sekarang suasananya sedikit ramai. Ini karena ada banyak pejuang di lembah raksasa. Sepertinya dia bukan satu-satunya yang memiliki desain di lembah raksasa. Namun, yang lain tidak berani seberani dia dan langsung memulai perang dengan raksasa tersebut. Orang-orang itu mungkin ada di sini untuk mencari perlindungan pada Zhao Tianxi. Bagaimanapun, para raksasa itu terlalu menakutkan. Jika mereka bisa meminjam kekuatan para raksasa, mereka akan bisa mendapatkan keuntungan yang menantang surga. Ditambah lagi, ada Zhao Tianxi di lembah raksasa. Sungguh suatu keberuntungan besar bisa menikmati keindahan seperti itu. Oleh karena itu, pada suatu waktu, banyak seniman bela diri yang berkumpul. Zhao Tianxi tidak menolak siapapun yang mau bergabung dengannya. Dari kelihatannya, dia ingin menciptakan kekuatan yang dahsyat di hutan ini. Situasi saat ini di dunia mendalam bulan miring sangat halus. Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dunia mendalam terbuka kembali, tidak ada yang tahu. Sedangkan bagi mereka yang memasuki dunia mendalam, kebanyakan dari mereka tidak dapat melewati lautan kematian dan mencapai daratan ini. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah elit. Dalam keadaan normal, murid dari negara besar tidak akan khawatir sama sekali. Itu karena mereka memiliki sesepuh sekte dan tokoh perkasa yang mengikuti mereka. Namun, sekarang setelah budidaya tokoh-tokoh perkasa ditekan, keamanan mereka tidak terjamin. Oleh karena itu, orang-orang ini diam-diam mulai membentuk aliansi. Zhao Tianxi tidak terkecuali. Sekarang dia memiliki raksasa, kekuatannya meningkat pesat. Tentu saja, dia adalah orang pertama yang membentuk aliansi dengan cara yang menonjol. Dia percaya bahwa dengan bantuan para raksasa dan teknik pesonanya, dia akan mampu menciptakan kekuatan yang dahsyat di hutan ini. Ketika saatnya tiba, semua harta karun di hutan ini akan menjadi miliknya. Ambisi wanita ini tidaklah kecil sama sekali. Lin Xuan mendengus dingin dan melihat sekeliling lagi. Namun, wajahnya segera menjadi gelap. Alasannya adalah karena dia menemukan ada prasasti besar di depan jurang. Ada beberapa baris kata yang tertulis di sana. Itu berarti siapapun yang mengetahui keberadaan Lin Xuan akan diberi hadiah besar. Jika dia bisa menangkapnya secara pribadi, Zhao Tianxi akan bermalam bersama seniman bela diri itu. Di sampingnya, ada potret Lin Xuan. Berita ini langsung memancing para seniman bela diri di dekat lembah. Mata semua orang memerah. Mereka tidak sabar untuk segera menangkap Lin Xuan. Mereka tidak punya pilihan. Menghabiskan malam bersama Zhao Tianxi, mereka rela mati segera meski harus mati. Wajah Lin Xuan muram. Dia tidak menyangka pihak lain akan membuat rencana seperti itu. Sepertinya dia harus berurusan dengan lembah raksasa terlebih dahulu. Benar saja, begitu berita itu keluar, lebih banyak seniman bela diri berkumpul di lembah, ingin bergabung dengan organisasi Zhao Tianxi. Tentu saja tidak semua orang akan datang. Beberapa murid sekte yang kuat tidak akan membentuk aliansi dengan yang lain. Sebaliknya, mereka akan membentuk kelompok-kelompok kecil sendiri. Beberapa bahkan ingin mengambil tindakan terhadap Zhao Tianxi. Karena dibandingkan dengan Lin Xuan, ancaman Zhao Tianxi terlalu besar. Jika dia berhasil membentuk aliansi, akan sulit bagi orang lain untuk menolaknya. Benar saja, di seberang lembah, Liu Mingyue mengenakan gaun biru dan secantik peri. Namun, saat ini, ekspresinya sangat serius. Matanya berkedip saat dia melihat kekejauhan. Zhao Tianxi ini benar-benar hebat. Saya tidak menyangka dia bisa mengumpulkan kekuatan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Huh, dia hanya meminjam kekuatan para raksasa. Di sampingnya, ekspresi pemuda pucat itu dingin. Namun, pada saat ini, Liu Mingyue berbicara lagi, saya tidak menyangka kekuatan Long Xuan melebihi ekspektasi kita. Memang benar anak itu mampu mengalahkan Ouyang Feng. Harus kuakui, ini sungguh mengejutkan. Saya curiga nama keluarganya tidak panjang sama sekali. Kemungkinan besar dia adalah Lin Xuan yang diinginkan oleh Tanah Suci Alkaid. Mata Liu Mingyue berkedip. Maksudmu dia adalah pengkhianat dan zong. Kali ini, pemuda pucat, Yan Qing, juga terkejut. Jika itu masalahnya, maka itu masuk akal. Anak itu berhasil lolos dari kejaran Tanah Suci Alkaid. Dia mungkin bukan orang biasa. Aku hanya tidak menyangka dia akan muncul di sini. Jangan khawatir, kita tidak perlu melakukan apapun. Zhao Tianxi sendiri akan mempersulit Lin Xuan untuk melarikan diri. Bahkan jika dia kabur, Tanah Suci Alkaid pasti tidak akan melepaskannya. Haha, apakah itu berarti dia pasti sudah mati? Yan Qing mencibir. Tentu saja, Liu Mingyue mengangguk sedikit, lalu berkata, bagaimana dengan Ouyang Feng? Apakah dia sudah pulih? Lukanya sudah sembuh. Saya khawatir dia sudah menuju ke lembah raksasa. Apa? Dia benar-benar pergi ke sana. Liu Mingyue juga terkejut. Bisakah dia benar-benar menaklukkan para raksasa? Aku tidak tahu, tapi sebagai pejuang Tanah Suci empat simbol, Ouyang Feng memiliki jejak garis keturunan raksasa di tubuhnya. Kalau dia bisa sukses atau tidak, itu belum pasti. Pada titik ini, ekspresi Yan Qing menjadi sangat serius. 1747 Setelah mengamati dalam waktu lama, Lin Suan memutuskan untuk bergerak. Dia berubah menjadi hantu dan terbang ke lembah. Segera, dia tiba di lembah raksasa. Uji-uji. Monyet seputih salju juga melompat keluar. Di kedalaman lembah, auranya terasa berat seolah-olah ada makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan seluruh kehampaan membeku. Untungnya, Lin Suan sangat kuat dan memiliki jiwa pedang naga besar di tubuhnya, jadi dia tidak takut dengan aura ini. Hal ini memungkinkan dia untuk bergerak cepat. Lin Suan dan yang lainnya tidak pergi ke tengah, tetapi mulai menjelajahi lingkungan sekitar. Dia harus mencari tahu berapa banyak raksasa yang ada dan berapa banyak prajurit yang ada. Dia juga harus melihat jumlah prajuritnya. Namun, saat ini, Monyet seputih salju sangat bersemangat. Itu berubah menjadi seberkas cahaya putih dan bergegas ke depan. Putih kecil, cepat kembali. Lin Suan mentransmisikan suaranya, takut kalau putih kecil akan menarik perhatian orang lain. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan delapan langkah naga langit. Astaga! Monyet seputih salju mendarat, dan Lin Suan dengan cepat mendekatinya. Uji-Uji! Monyet seputih salju itu memamerkan giginya dan menunjuk ke suatu tempat di depannya. Ternyata tanah di depannya penuh lubang, namun di salah satu lubang tersebut terdapat seberkas cahaya. Tidak hanya itu, ada juga gelombang energi murni yang menyertainya. Ini! Lin Suan terkejut. Dia dan Monyet seputih salju dengan cepat berjalan ke depan. Energi yang murni. Lin Suan melihat genangan cairan di tanah dengan kaget. Putih kecil dengan cepat memuntahkan batu ilahi lima warna agar batu itu menyerap energi dalam cairan. Suara mendesing. Suara mendesing. Batu ilahi lima warna melompat dan menyerap energi dengan cepat. Itu seperti hati, memancarkan sinar lima warna. Seolah dirasa belum cukup, putih kecil menundukkan kepalanya dan meminum seteguk. Segera, itu menunjukkan senyuman puas. Matanya yang besar menyipit membentuk bulan sabit. Lin Suan juga mengambil sedikit dan mencicipinya. Dia terkejut. Energi ini sebanding dengan kristal surgawi. Mungkinkah itu cairan kristal surgawi? Lin Suan menduga bahwa cairan itu kemungkinan besar adalah kristal ilahi. Hanya saja belum terbentuk menjadi kristal. Dia tidak menyangka harta karun sebesar itu ada di sini. Sepertinya dia telah membuat pilihan yang tepat kali ini. Batu ilahi lima warna sangat misterius karena dengan cepat menyerap cairan kristal ilahi. Segera, dia selesai menyerap energinya. Lin Suan dapat dengan jelas merasakan bahwa batu ilahi lima warna telah menjadi sangat cemerlang dan penuh dengan energi. Sepertinya dia hanya perlu kembali dan menyerap energi di batu ilahi lima warna lagi. Lin Suan sangat gembira. Dia mencari lagi dan menemukan cairan saraf lagi. Dia juga membiarkan batu ilahi lima warna menyerap semuanya. Kemudian, dia menempatkan telur beris eksotik bis di lembah. Di saat yang sama, dia dan monyet putih kecil itu segera pergi untuk bertemu dengan naga merah. Naga merah menghapus formasi dan menggunakan 10 ribu binatang ding untuk mengganggu singa berkepala tiga. Yang pertama mengamuk adalah binatang angin sepoy-sepoy. Ia segera merasakan bahwa telurnya ada di lembah di depan. Jadi, dia meraung dan terbang. Berikutnya adalah singa berkepala tiga. Di bawah campur tangan 10 ribu binatang ding, ia menyerang ke depan seperti orang gila. Kera ilahi bertangan enam dikendalikan oleh Lin Suan. Lin Suan mengambil batu ilahi lima warna dan terbang menuju lembah di depan. Kera ilahi bertangan enam merasakan energi batu ilahi lima warna dan matanya menjadi merah. Pada saat berikutnya, ia meraung dan melambaikan ke enam tangannya, meneru menuju lembah di depan. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, seluruh lembah berguncang hebat. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan batu-batu besar berguling. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke lembah raksasa? Kamu mau mati? Segera, sesosok tubuh terbang dari lembah dan berteriak dengan dingin. Dia adalah seorang pejuang yang baru saja bergabung dengan lembah raksasa. Sekarang dia tahu ada yang tidak beres di luar, dia tentu saja datang untuk memeriksanya. Namun, saat berikutnya, kulit kepalanya mati rasa dan dia tampak ketakutan. Itu karena dia menyadari ada tiga makhluk besar yang bergegas menuju lembah. Mereka adalah tiga binatang iblis yang menakutkan dengan aura iblis yang mengerikan. Mereka tidak lebih lemah dari para raksasa. Melihat ini, kulit kepala prajurit itu menjadi mati rasa. Dia berbalik dan berlari ke lembah. Namun, sesaat kemudian, lampu hijau menyala. Kemudian, bila angin besar membelahnya menjadi dua. Brisbis meraung dan menjadi orang pertama yang bergegas ke lembah. Di belakangnya, singa berkepala tiga dan kera ilahi bertangan enam juga bergegas ke lembah. Lin Xuan menggunakan delapan langkah naga langit dan dengan cepat meninggalkan lembah untuk bertemu dengan naga merah dan yang lainnya. Lalu, mereka melihat kekejauhan. Lembah di depan mereka meledak dalam sekejap. Aura menakutkan itu membentuk pilar cahaya besar yang mengjulang ke langit. Raungan yang mengerikan terdengar. Seperti guntur, mereka bergema di seluruh hutan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, mencoba melarikan diri. Singkatnya, itu berantakan. Ayo pergi. Lin Xuan melihat pemandangan itu dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak berani memasuki lembah sekarang. Itu telah menjadi tanah terlarang. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia, naga merah, dan monyet putih kecil segera pergi. Itu adalah malam yang gelisah karena pertempuran besar telah terjadi di lembah. Lima raksasa dan tiga raja iblis yang sangat kuat mulai bertarung. Momentumnya sangat menakutkan. Hal ini berdampak pada lebih dari separuh hutan. Bahkan para prajurit di kejauhan bergegas untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani menyerang lembah raksasa. Itu terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kekuatan lima raksasa itu terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa beberapa hari kemudian, seseorang akan menyerang. Mereka bahkan sukses menarik perhatian ketiga raja monster. Pertempuran itu sangat mengerikan. Itu berlangsung sepanjang malam, ketiga raja monster tidak pergi sampai keesokan paginya. Adapun konsekuensinya, juga sangat menakutkan. Seluruh lembah rata dengan tanah. Tak hanya itu, seluruh hutan di sekitarnya pun hancur. Lebih dari separuh prajurit yang bergabung dengan lembah raksasa tewas dalam pertempuran tersebut. Sisanya juga terluka, dan ekspresi mereka sangat jelek. Dari lima raksasa tersebut, satu tewas, dua luka berat, dan dua lainnya luka ringan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran yang membawa bencana. Ketiga raja monster juga mundur dengan luka serius. Dalam sekejap, berita tentang lembah raksasa menyapu seluruh hutan seperti embusan angin. Wajah Zhao Tian Xi Muram, dia akan menjadi gila. Sebelumnya, dengan kekuatan lima raksasa, dia mampu dengan cepat mengumpulkan sekelompok besar prajurit dan membangun kekuatan yang kuat. Namun, dia tidak menyangka lembah raksasa akan hancur hanya dalam beberapa hari. Tidak hanya itu, salah satu raksasa pun terbunuh. Yang lainnya juga terluka dan kekuatan mereka berkurang drastis. Lebih dari separuh prajurit yang dia kumpulkan juga terluka. Bisa dibilang kerugian besar kali ini membuatnya kehilangan muka. Tak perlu dikatakan lagi, dia sekarang menjadi bahan tertawaan seluruh hutan. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas siapa pelakunya. Namun, menurut tebakannya, kemungkinan besar itu adalah musuhnya, Lin Xuan. Di sisi lain, Ouyang Feng juga marah. Dia terluka dan segera pergi. 1748 Sebelumnya, dia menyelinap ke lembah raksasa dan berkomunikasi dengan salah satu raksasa. Dia hampir meyakinkan pihak lain. Namun, dia tidak menyangka pertempuran seperti itu akan terjadi. Oleh karena itu, dia tidak hanya gagal berkomunikasi, tetapi dia juga terluka dalam pertempuran tersebut. Pertempuran ini seperti badai yang melanda sekeliling. Semua orang menebak-nebak siapa pelakunya. Untuk sesaat, semua orang berada dalam bahaya. Lin Xuan, yang melakukannya, menemukan sebuah gua dan memilih untuk mengasingkan diri. Dunia luar berada dalam kekacauan, dan Lin Xuan dan dua lainnya bersembunyi di tempat yang aman, menyerap energi di batu dewa lima warna untuk meningkatkan budidaya mereka. Batu suci lima warna itu sangat misterius. Sejak menyerap energi cairan kristal ilahi, ia dipenuhi dengan aura murni. Di atasnya, cahaya lima warna berubah menjadi energi murni untuk diserap Lin Xuan dan yang lainnya. Lin Xuan mengaktifkan seni panjang umur dan terus menyerap energi lima warna, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Akhirnya, ketika batu dewa lima warna menjadi redup lagi, Lin Xuan berhenti menyerap. Kemudian, dia membuka matanya dan merasakan budidayanya meningkat pesat. Seolah-olah dia telah menyerap kristal ilahi. Melihat waktu, Lin Xuan merasa keributan di luar akan segera berakhir. Sudah waktunya untuk keluar dan melihat-lihat. Oleh karena itu, dia dan naga merah keluar dengan hati-hati. Benar saja, berita pertempuran di lembah raksasa beberapa hari lalu berangsur-angsur meredah. Namun, suasana di hutan purba sepanjang hari menjadi tegang. Itu karena seseorang telah menemukan ramuan psikis tua. Pertarungan sebelumnya adalah karena ramuan tua pada usia yang sama. Namun, hal semacam itu sangat sulit ditemukan. Semua orang telah mencari selama berhari-hari, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Namun, mereka tidak menyangka akan ada yang menemukannya lagi kali ini. Itu adalah obat ilahi berwarna ungu yang bersinar terang. Seluruh tubuhnya bersinar dan bentuknya seperti kuda naga. Itu penuh dengan spiritualitas. Kekuatannya bahkan sangat dahsyat. Itu karena ramuan tua psikis ini dianggap monster tipe tumbuhan. Selain memiliki efek magis yang kuat, ia juga dapat mengolah. Faktanya, beberapa bahkan bisa berkultivasi ke tingkat yang sangat menakutkan. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Agung akan memiliki ramuan abadi di sisinya. Ramuan abadi semacam itu sangat menantang surga dan memungkinkan Kaisar Agung menjalani kehidupan kedua. Tidak hanya itu, ramuan abadi itu bahkan lebih mengerikan lagi, dan bahkan bisa membunuh para biksu. Meskipun ramuan tua penyalur roh dihadapannya tidak bisa dibandingkan dengan ramuan abadi yang ada di sisi Kaisar, namun keberadaannya masih menakutkan. Obat psikis pertama yang tampak seperti kuda naga ditemukan oleh Liu Mingyue dan yang lainnya. Liu Mingyue dan yang lainnya telah mencari jejak pengobatan lama Tonglin selama ini dan akhirnya ditemukan oleh mereka. Namun, mereka meremehkan kekuatan pengobatan lama spiritual. Oleh karena itu, karena kecerobohannya, dia justru membiarkan pengobatan psikis kuda naga melarikan diri. Setelah ini, Liu Mingyue sangat kesal karena dialah yang kemungkinan besar menjadi orang pertama yang mendapatkan pengobatan psikis lama. Namun, dia melewatkan kesempatan ini. Namun, yang lainnya sangat bersemangat. Setelah mencari sekian lama, akhirnya dia menemukan ramuan tua psikis itu lagi. Bagi mereka, ini tidak diragukan lagi merupakan berita yang sangat menarik. Akibatnya, banyak orang kembali mencari secara sembarangan. Namun, setelah beberapa hari berlalu, tidak ada seorang pun yang menemukan roh mengkomunikasikan ramuan tua. Seolah-olah roh mengkomunikasikan ramuan tua dalam bentuk kuda naga telah menguap ke udara. Semua orang berspekulasi tentang keberadaan ramuan tua psikis. Ada yang bilang ia bersembunyi di lembah, ada yang bilang ia kabur di bawah tanah dan menghilang. Ada juga yang mengatakan meninggalkan tempat ini dan pergi ke kedalaman hutan. Bahkan ada rumor bahwa ramuan tua psikis semacam ini memiliki raja iblis yang sangat kuat yang menjaganya. Secara keseluruhan, untuk sementara waktu, jamu tua psikis ini dikabarkan sangat misterius. Ini semakin merangsang semua orang. Faktanya, pertempuran terjadi dari waktu ke waktu selama pencarian. Pada akhirnya, ramuan tua psikis tidak ditemukan, namun banyak seniman bela diri telah kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran ini. Faktanya, bahkan Lin Suan dan naga merah juga mulai mencari ramuan tua psikis. Setelah mencari beberapa hari, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi segera, masalah lain menarik perhatian Lin Suan dan yang lainnya. Tidak hanya Lin Suan, tetapi bahkan semua seniman bela diri di seluruh hutan pun terkejut. Pasalnya, laut hitam di kejauhan tiba-tiba mekar dengan cahaya hitam, menutupi langit dan menutupi bumi seolah-olah itu adalah dunia bawah. Setelah itu, pola daum misterius satu demi satu muncul, membawa aura misterius. Setelah itu, sebuah suara yang dalam terdengar. Orang luar yang bodoh, kamu akan dikuburkan di pulau ini selamanya. Suaranya sangat dalam dan sangat tua. Segel. Pada saat berikutnya, pola daum itu dengan cepat terjalin dan digabungkan untuk membentuk segel yang kuat, menutup seluruh lautan. Apa yang sedang terjadi? Apa segel itu? Siapa yang berbicara? Pergi dari sini. Raungan marah terdengar satu demi satu. Jelas sekali, semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Penduduk asli, sial, itu sebenarnya penduduk asli. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tapi itu langsung menimbulkan kepanikan yang tak terbatas. Secara alami, mereka tahu tentang keberadaan penduduk asli. Sebelumnya, di laut kematian, mereka telah diserang, dan sebagian besar seniman bela diri tewas di sana. Namun, setelah beberapa hari berlalu, penduduk asli tidak menyerang lagi, sehingga mereka melupakan masalah ini. Mereka mengira mungkin hanya ada sedikit penduduk asli di tempat ini dan mereka tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Namun kini, mereka tidak menyangka penduduk asli akan muncul lagi. Tak hanya itu, mereka bahkan langsung menutup laut. Huff, siapa yang kamu coba takuti? Apakah kamu pikir kamu bisa menyegelnya hanya karena kamu bilang begitu? Seorang lelaki tua tidak mempercayainya. Saat berikutnya, tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang. Seperti cahaya pedang yang tajam, dia membubung ke langit dan terbang menuju laut kematian di kejauhan. Orang tua ini bukanlah orang biasa. Dia adalah sosok yang perkasa. Meskipun budidayanya ditekan, kekuatan tempurnya jauh melebihi Raja Bintang 6. Pada saat ini, sosoknya bergoyang dan bergegas menuju laut kematian, menarik perhatian semua orang. Semua orang menahan nafas, ingin melihat apakah laut benar-benar tertutup rapat seperti yang dikatakan penduduk asli. Atau bisakah sosok perkasa itu membuka segelnya? Ini menyangkut keselamatan dan masa depan mereka. Di depan mereka, sosok lelaki tua perkasa itu bagaikan kilat, dan dia segera sampai di laut. Segel apa? Lihat aku memecahkannya. Dia meraung dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dua telapak tangan yang menakutkan meletus dengan cahaya mengejutkan yang melanda seluruh dunia. Energi mengerikan itu langsung menembus laut. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Itu bisa dengan mudah membunuh Raja Bintang 6. Namun, saat telapak tangan menakutkan itu mengenai segelnya, tidak menimbulkan gelombang sama sekali. Tidak hanya itu, segelnya juga terpengaruh dan berkedip dengan cahaya aneh. Kemudian, itu membentuk sambaran petir mengerikan yang langsung menembus sosok perkasa itu. Uff! Tubuh lelaki tua perkasa itu jatuh ke laut, dan darahnya mewarnai laut itu menjadi merah. Apa? Dia terbunuh. Kulit kepala semua orang mati rasa saat melihat pemandangan ini. 1749. Itu adalah sesuatu yang maha kuasa. Di antara mereka, dia adalah eksistensi yang benar-benar menakutkan. Tapi sekarang, dia terbunuh. Harus dikatakan bahwa ini terlalu mengejutkan. Segel macam apa itu, ini sangat menakutkan. Ia bahkan bisa membunuh yang maha kuasa dengan mudah. Bukankah ini berarti kita harus tinggal di hutan primitif ini seumur hidup? Tidak. Suara keputusasaan terdengar, jelas sekali bahwa setiap orang menderita pukulan yang parah. Sebagai pejuang jenius dan elit dari vaksi teratas, mereka datang ke sini untuk mencari peluang. Namun mereka tidak menyangka hal mengerikan seperti itu akan terjadi. Mereka telah disegel di sini dan tidak dapat kembali. Ini merupakan bentuk keputusasaan bagi mereka. Mereka bukan satu-satunya, prajurit, tetua, dan yang maha kuasa lainnya semuanya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Faksi teratas bahkan lebih serius lagi. Karena ada beberapa orang yang sangat berkuasa yang datang kali ini. Misalnya, Al-Qaid Saga dan Yewudaw memiliki status yang menakutkan. Jika mereka mati di sini, Tanah Suci Al-Qaid dan keluarga Yew mungkin akan mengamuk. Terutama keluarga Yew. Sebagai klan orang dahulu, kemarahan mereka mungkin akan membakar seluruh hutan belantara timur. Lin Suan juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Ekspresi naga merah juga serius. Dia berkata, Nak, hati-hati. Saya khawatir akan terjadi kerusuhan besar di hutan primitif ini segera. Tidak ada jalan kembali sekarang. Pasti akan terjadi kerusuhan di sini dan tatanan baru akan terbentuk. Juga, pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya membutuhkan energi yang cukup untuk berkultivasi. Karena hanya dengan menerobos menjadi yang maha kuasa barulah mereka bisa membuka segelnya dan kembali. Mendengar ini, Lin Suan terdiam. Dia tahu bahwa naga merah benar. Hutan primitif mungkin akan mengantarkan era kegelapan. Dan jika dia ingin selamat dari kekacauan seperti itu, dia harus cukup kuat. Kalau tidak, meski dia selamat, dia akan menjadi budak seseorang. Mata Lin Suan bersinar. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya bersinar, dan dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Dia ingin menemukan cukup banyak kristal naga dan kristal ilahi untuk memperkuat dirinya. Benar saja, seperti yang diharapkan, seluruh hutan primitif mulai mengalami kerusuhan dalam beberapa hari berikutnya. Mereka yang menyimpan dendam dan mereka yang serakah menyerang tanpa mempedulikan hal lain. Karena dia sudah putus asa dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Musuh beberapa seniman bela diri adalah murid tanah suci. Sebelumnya, mereka tidak berani bergerak. Sekalipun mereka lebih kuat dari yang lain, mereka tidak berani. Ini karena jika mereka membunuh murid tanah suci, mereka pasti akan diburu oleh tanah suci. Namun kini, kekhawatiran tersebut telah hilang sama sekali. Karena tidak ada yang tahu apakah mereka bisa meninggalkan tempat ini seumur hidup, orang-orang itu memutuskan untuk bertindak tegas. Ada juga yang rakus akan energi, seni bela diri, dan kecantikan. Singkatnya, pertempuran sengit terjadi di seluruh hutan purba. Tidak ada seorang pun yang selamat. Di antara mereka, ada beberapa yang sangat berkuasa. Yang pertama adalah Zhao Tianxi. Dia memiliki raksasa dan bisa dikatakan sangat kuat. Dia juga mengumpulkan banyak seniman bela diri di sekelilingnya. Itu adalah kekuatan kuat pertama yang diorganisir. Yang lainnya adalah Liu Mingyue. Dia adalah seorang jenius dari All Beginnings Holy Land. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga sangat cantik. Karena itu, dia mengumpulkan sekelompok pengikut. Yang lainnya adalah orang suci Al-Qaid. Kekuatan putra suci Yao Guang bahkan lebih mengerikan. Apalagi ada banyak orang dari tanah suci Yao Guang. Oleh karena itu, di bawah prestisenya, dia dengan cepat membentuk kekuatan yang sangat besar. Hampir tidak ada orang yang bisa bersaing dengan Al-Qaid Saint Sun. Tentu saja, Yehudao merupakan pengecualian. Rata-rata orang tidak mengetahui identitas Yehudao. Namun mereka yang mengetahui identitas Yehudao tidak berani meremehkannya. Bahkan putra suci Al-Qaid akan berusaha sekuat tenaga melawan Yehudao. Itu karena identitas Yehudao terlalu menakutkan. Selain orang-orang tersebut, ada juga organisasi sekutu lainnya, kelompok besar dan kecil. Singkatnya, seluruh hutan purba sangat kacau. Namun setelah beberapa hari, pertempuran perlahan meredah. Itu karena pembunuhan berlebihan tidak ada gunanya. Mereka harus memikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di sisi lain, Lin Suan berkultivasi secara sembunyi-sembunyi. Meskipun dia belum menemukan kristal naga atau kristal ilahi, Lin Suan tidak kekurangan energi untuk berkultivasi dengan batu ilahi lima warna di tangannya. Batu dewa lima warna dapat menyerap energi spiritual dunia dan mengubahnya menjadi energi lima warna. Selain itu, energi yang diubahnya sangat murni. Itu tidak kalah dengan kristal naga atau kristal dewa. Dengan demikian, budidaya dan kekuatan Lin Suan terus meningkat. Namun, dia tidak terus berkultivasi. Setelah menghitung waktu, dia merasa pertempuran di luar hampir berakhir. Selain itu, dia juga ingin mengetahui perubahan apa saja yang terjadi di hutan purba. Dia memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat. Benar saja, tidak lama setelah Lin Suan keluar, dia menerima berita tentang apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Seperti yang dia duga, setelah dia pergi, pertempuran besar terjadi di hutan. Kemudian, pertempuran itu padam. Yang terjadi selanjutnya adalah kombinasi berbagai kelompok dan kekuatan. Bahkan orang suci Al-Qaid, Zaw Tianshi, dan yang lainnya memimpin dalam menetapkan peraturan di hutan. Tidak ada jalan lain. Al-Qaid, Zain, dan yang lainnya terlalu kuat. Kekuatan mereka sangat kuat. Jika mereka bergabung, kelompok kecil lainnya tidak akan berani melawan. Namun, kelompok-kelompok kecil ini tidak bisa dianggap enteng. Itu karena para pejuang yang bisa datang ke hutan purba ini semuanya adalah pejuang elit. Meskipun kelompok-kelompok kecil ini lemah, mereka tahu bagaimana bekerja sama untuk melawan. Untuk sementara waktu, orang suci Al-Qaid dan yang lainnya tidak dapat berbuat apapun terhadap kelompok kecil ini. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, mereka menetapkan aturan yang berlaku di hutan purba ini. Setelah Lin Suan mendengar aturan ini, dia langsung tersenyum. Karena salah satu aturannya adalah mereka tidak boleh bertarung dengan santai. Hal ini untuk mencegah kelompok besar membunuh secara paksa pihak yang lemah. Namun, hutan ini tidak pernah takut akan pertempuran. Jika ingin berkelahi, mereka harus disaksikan oleh orang lain. Dengan kata lain, pembunuhan dan serangan kasar dapat dihindari. Setelah mendengar berita ini, Lin Suan sangat gembira. Dia masih khawatir orang-orang dari Scorpio itu akan menyerangnya dengan gila-gilaan. Sekarang, sepertinya tidak ada masalah besar. Oleh karena itu, dia langsung menyombongkan diri. Benar saja, banyak rajurit langsung berseru ketika mereka melihat Lin Suan. Mereka tidak asing dengan Lin Suan karena Lin Suan pernah mengalahkan Ouyang Feng sebelumnya dan bahkan dikejar oleh Giant. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Suan tidak muncul. Mereka mengira Lin Suan telah mati dalam kerusuhan gelap. Namun, mereka tidak menyangka dia akan muncul lagi. Segera, beberapa organisasi keluar dan melemparkan ranting zaitun ke Lin Suan mengundangnya untuk bergabung. Mereka bahkan menawarkan kondisi yang murah hati, termasuk wanita cantik, energi, dan metode kultivasi. 1750. Tiba-tiba, beberapa organisasi keluar dan mengulurkan ranting zaitun ke Lin Suan mengundangnya untuk bergabung. Mereka bahkan menawarkan kondisi yang murah hati, termasuk wanita cantik, energi, dan metode kultivasi. Namun, Lin Suan menolak semuanya. Ia tidak mau bergabung dengan organisasi atau aliansi manapun karena itu akan membatasi dirinya. Terlebih lagi, dengan kemampuannya dan kemampuan naga merah, sudah cukup bagi mereka untuk menjadi seperti ikan di air di hutan ini. Namun, tidak butuh waktu lama sampai berita kembalinya Lin Suan ke hutan menyebar. Ketika Zhao Tian Xi dan yang lainnya mendengar berita itu, mereka mengertakkan gigi dan segera bergegas. Namun, orang pertama yang tiba bukanlah Zhao Tian Xi, melainkan pemuda binatang ajaib tinggi, Ouyang Feng. Sejak dia kalah dari Lin Suan terakhir kali, dia selalu menganggapnya sebagai penghinaan terbesar dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia telah berkultivasi dengan keras akhir-akhir ini dan telah menyerap darah banyak Raja Daemon yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Sekarang, dia bisa menyingkat tiga golem imemorial. Menurutnya, dia bisa dengan mudah mengalahkan Lin Suan. Oleh karena itu, kali ini, ketika dia mendengar bahwa Lin Suan telah kembali, dialah yang pertama tiba. Dia ingin mengalahkan Lin Suan di depan semua orang untuk membuktikan dirinya. Lin Suan melihat pemuda binatang ajaib tinggi di seberangnya dan tiba-tiba menjadi bahagia. Dia tidak menyangka orang pertama yang datang mencarinya adalah Ouyang Feng. Pecundang, kenapa kamu mencariku? Lin Suan bertanya, jangan bilang kamu ingin aku bergabung dengan organisasimu. Huff, aku kalah darimu terakhir kali, tapi kali ini, aku tidak akan kalah darimu lagi. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, kata Ouyang Feng dengan dingin. Apakah begitu? Lin Suan mengangkat bahu, lalu tunggu apa lagi? Cepat lakukan. Kamu tidak perlu memprovokasi saya. Ada peraturan di hutan ini sekarang. Kita bisa bertarung, tapi kita harus mengikuti aturan. Bibir Ouyang Feng membentuk senyuman dingin. Dia ingin mengalahkan lawannya di depan semua orang untuk membuktikan dirinya. Tidak lama kemudian, Zhao Tianxi dan Liu Ming Yue tiba. Di saat yang sama, pemuda berwajah pucat, Yan Qing, juga tiba. Di antara mereka, Zhao Tianxi mewakili lembah raksasa, sementara Liu Ming membentuk organisasi bulan cerahnya sendiri. Pemuda pucat, Yan Qing, juga mendirikan organisasi bunga berduri. Dengan hadirnya tiga organisasi besar pada saat yang sama, pertempuran dapat dimulai. Tidak hanya tiga organisasi besar tersebut, para seniman bela diri lainnya di hutan juga bergegas datang ketika mendengar berita tersebut. Apakah itu Ouyang Feng atau Lin Xuan? Keduanya adalah eksistensi yang sangat kuat di mata mereka. Tidak mungkin mereka melewatkan pertempuran seperti itu. Lokasi pertempuran dipilih jauh dari Raja Iblis yang kuat. Mereka takut pertarungan mereka akan mempengaruhi Raja Iblis. Jika Raja Iblis mengamuk, mereka semua akan menderita. Lagi pula, orang yang paling berkuasa di hutan purba ini bukanlah mereka, Putra Suci Al-Kaid atau Liv Daodenir. Sebaliknya, yang ada di sini adalah Raja Iblis yang menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak berani memprovokasi Raja Iblis itu. Nak, hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk menghilangkan rasa maluku. Ouyang Feng meraung dan tubuhnya bersinar terang. Domain gajah Iblis abadi yang menakutkan langsung menyelimuti area tersebut. Auranya terus meningkat, rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya yang tinggi membuatnya tampak seperti Tyrannosaurus ledakan. Dengan lambayan tinjunya, tiga gajah Iblis abadi dengan cepat muncul. Mereka meraung dan bergegas menuju Lin Suan. Apa, tiga gajah Iblis abadi? Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran tersebut merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka bahwa Ouyang Feng akan menjadi lebih kuat dan mampu memadatkan tiga gajah Iblis abadi. Tidak heran dia berani menantang Lin Suan lagi. Kekuatannya mungkin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Liu Mingyue, Yan King, dan yang lainnya melihat pemandangan ini sambil tersenyum tipis. Mereka tahu betapa menakutkannya tiga gajah Iblis abadi. Lin Suan mungkin tidak bisa melawan mereka. Ouyang Feng saat ini bukan lagi Ouyang Feng sebelumnya. Dia benar-benar menakutkan. Sun Yang juga menyeringai. Melihat tiga gajah Iblis abadi, Lin Suan terkejut. Pantas saja dia berani menantangnya lagi. Ternyata teknik tinjunya sudah membaik. Tapi jadi apa? Lawannya telah meningkat, dan dia juga. Selain itu, peningkatan kekuatannya bahkan lebih kuat. Jadi dengan mendengus dingin, Lin Suan dengan cepat melambaikan tinju lima elemen. Ledakan. Tinju elemen tanah. Dia mengayunkan tinjunya, dan kekuatan mengerikan menutupi seluruh dunia seolah-olah ingin menekan tiga gajah Iblis abadi di depannya. Ledakan. Ledakan. Sesaat kemudian, terjadi tabrakan dahsyat, dan debu beterbangan di langit. Bumi retak, tapi itu berubah menjadi paku-paku tanah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah gajah Iblis abadi. Pada saat ini, Lin Suan berubah menjadi penguasa bumi. Energi mengerikan menyapu segala arah, menutupi seluruh hutan. Pada saat ini, wajah orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu berubah. Energi ini terlalu menakutkan. Dampaknya saja sudah cukup untuk membuat mereka bergidik ketakutan. Namun, Ouyang Feng terkejut. Ia tidak menyangka kekuatan lawannya akan bertambah dan mampu menahan serangannya. Tidak mungkin, bagaimana anak ini bisa menjadi begitu kuat. Dia bahkan bisa melawan tiga gajah Iblis abadi. Yang lain juga kaget. Mereka menemukan bahwa kekuatan Lin Suan melampaui harapan mereka. Membunuh Ouyang Feng meraung, dan angin hitam bertiup. Seluruh tubuhnya seperti binatang Iblis, membuka dan menutup lebar-lebar. Lin Suan melambaikan tinju lima elemen, menggunakan jiwa pedang naga besar sebagai fondasinya. Sangat menakutkan. Keduanya terus berkelahi, dan bumi retak. Pemandangan mengerikan muncul satu demi satu. Pada saat ini, semua orang di sekitar tercengang karena keduanya terlalu kuat. Tiga gajah Iblis abadi sudah cukup untuk menekan sebagian besar orang yang hadir, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan Lin Suan. Tinju lima elemen Lin Suan selalu berubah dan menakutkan. Itu bisa melarutkan segala sesuatu di dunia. Bahkan orang-orang dari sekte lima elemen membuka mata mereka lebar-lebar karena tidak percaya. Mereka tidak mengerti mengapa pihak lain mengetahui kahlian unik sekte mereka. Ledakan. Setelah lima puluh gerakan, Ouyang Feng tiba-tiba meraung. Aura di tubuhnya meroket lagi, dan tiga gajah Iblis abadi di depannya dengan cepat bergabung. Tubuh mereka terus bertambah, dan mereka menekan Lin Suan. Dalam sekejap, bumi retak, tidak mampu menahan kekuatan ini. Penggabungan lima elemen, serangan naga sejati. Lin Suan mengayunkan tinjunya, dan makna mendalam dari lima elemen menyatu, berubah menjadi naga dewa lima warna yang bergegas keluar. Cakar naga besar itu langsung menamparkan gajah Iblis abadi. Retakan. Gajah Iblis abadi melolong, berubah menjadi energi spiritual, dan hancur di tanah. Tubuh Ouyang Feng juga terhempas oleh energi yang sangat besar ini. Ledakan. 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 Ouyang Feng jatuh ke tanah setelah mundur sejauh tiga ribu meter dan menghancurkan gunung dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Brengsek! Saya tidak percaya. Ouyang Feng meraung ke langit. Rambut hitamnya berkibar, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat ganas. Dikalahkan. Dikalahkan lagi. Dia benar-benar diledakan oleh lawannya lagi, yang tak tertahankan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.